Pemirsa pada paripurna RPJMD yang dikelar pada kamis pagi anggota DPRD Kota Jambi fraksi Partai Golkar dalam paripurna menyampaikan aspirasi serta keluhan masyarakat terkait pembangunan jalan di dapilnya yang terbilang cukup lama Dalam kesempatan tersebut dirinya meminta kepada pemerintah Kota Jambi untuk mencarikan solusi terkait hal tersebut Anggota DPRD Kota Jambi fraksi Golkar kemas Farid Alfareli Dalam rapat paripurna menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada kamis pagi memanfaatkan kemomen paripurna untuk penyampaian aspirasi serta keluhan masyarakat terkait realisasi pembangunan di dapilnya yakni Danau Teluk dan Telanaipura Dalam kesempatan tersebut Farid menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Kota Jambi terhadap usulan yang disampaikan pada Musrenbang Dirinya mengatakan ada beberapa catatan khusus dalam pembangunan yang telah direalisasikan Dirinya mengatakan dalam pengerjaan pengaspalan pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat dari lingkungan setempat bahwa proses pengerjaan tersebut terbilang lama Hal ini dikarenakan antrian panjang Kota Jambi tahun 2021 hanya mengandalkan satu penyedia aspal AMP Dirinya meminta kepada pemerintah Kota Jambi untuk mencari solusi terkait hal tersebut Baik, terima kasih. Saya selaku wakil rakyat memang memanfaatkan pembangunan yang terbaik ini untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan yang terhadap realisasi pembangunan di dapil pemilihan saya yaitu Jambi dan Teluk dan Teluk dan Teluk. Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap usulan-usulan baik pun e-planning di Serembang dan Pokir Namun ada yang menjadi catatan khusus bagi kami bahwa di dalam pengerjaan pengaspalan kami mendapatkan laporan dari lingkungan setempat bahwa pengerjaannya itu lama Itu disebabkan karena antrian panjang Kota Jambi untuk tahun 2021 ini hanya mengandalkan satu penyedia aspal AMP Makanya kami minta kepada pemerintah Kota Jambi untuk mencadikan solusi dan menjadikan PR untuk ke depan Lilis Karina, Jik TV melaporkan